Intro Cicit-cicit! Friends, kok tikus ini beda dengan tikus yang kita jumpai pada umumnya ya? Hidupnya tidak digorong-gorong, melainkan di alam bebas dan dekat tumbuh-tumbuhan. Hihihi, perkenalkan! Namanya tikus panen atau Harvest Mouse. Hewan pengarat kecil yang memiliki nama latin Micromis minatus ini tinggal di Eropa dan Asia. Biasanya tikus panen ditemukan di ladang tanaman sereal seperti gandung, di bedeng alang-alang, dan di vegetasi tanah tinggi lainnya seperti rumput panjang dan pagar tanaman. Tikus ini sangat mungil dengan bulu coklat kemerahan dengan bagian bawah berwarna putih. Tak lupa juga dengan ekor yang sangat sensitif dan digunakan untuk memanjat. Tikus panen sangat ahli dalam memanjat di antara rumput. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di rumputan panjang dan tumbuh-tumbuhan lainnya, seperti ribet, brush, parrot, cereal, dan beberapa legum. Mereka menggenggam daun dan batang dengan kaki dan ekor, yang membuat tangan mereka bisa melakukan tugas yang lain. Tikus panen terancam oleh penggunaan pesticida, perusahaan habitat, dan pengeringan lahan basah. Karena populasinya yang menurun, negara Inggris melakukan upaya untuk menjaga kelangsungan hidup tikus ini sejak tahun 2001, France. Pola tenis yang digunakan dalam permainan di Wimbledon telah didaur ulang untuk membuat sarang buatan untuk tikus panen dalam upaya membantu spesies menghindari pemangsaan dan pulih dari statusnya yang hampir terancam.